Ada dua pendapat ekstrim tentang Pak Anies, ada yang mengatakan Pak Anies ada toko nasional, pencapres, gak usah lah, cawe-cawe ke gubernur lagi. Tapi ada yang bilang juga, gubernur ini seperti RI3, ini gubernur yang istimewa. Kalau Pak Anies bisa jadi gubernur lagi, baik. Baik buat masyarakat, baik buat bangsa dan negara. Itu suara-suara yang terekam oleh kita dari luaran. Nah sekarang soal ini bang, pilkada ini persiapannya untuk partai Nasdem nih bang. Mungkin ada beberapa, ini kan banyak ya serentak ya bang, mungkin ada prioritas. Nanti baru kita, ini soal nama tadi kan. Ya jadi pilkada itu kami, rapat-rapat kami sudah final. Kita sudah kirim edaran, kita sudah kirim beberapa peraturan organisasi, kita kirim tata cara, kami selalu, setiap pilkada, kami selalu memakai titel Indonesia memanggil. Nah, pendaftaran pilkada itu sedemikian fleksibel. Kalau nggak salah saya, satu sampai lima atau sampai tujuh Mei. Tapi sekarang orang-orang sudah mempublikasi. Itu pendaftarannya fleksibel. Bisa di pusat, bisa di provinsi, bisa di keopatian kota. Kenapa? Ini kan pilkada politis. Ada orang yang mungkin mengalami hambatan psikologis di daerah, boleh di sini. Yang kedua, yang paling penting dari semua tahapan pilkada itu adalah pilkada seperti pilkada-pilkada seluruh sebelumnya adalah pilkada tanpa mahar. Itu kami pastikan. Salah satu elemen penting lagi adalah survei. Ada sembilan lembaga survei yang sudah diakreditasi. Yang sudah diakreditasi oleh Bapilu, dipimpin oleh Pak Prananda, Surya Palo, dan Wilia Ditia. Itu kita akreditasi. Artinya kalau Anda calon dari Nasdem, Anda survei di antara satu dari sembilan lembaga itu, itu kami akui. Tapi kalau Anda masukkan lembaga survei lain, kita mau lihat lagi. Ini dari mana? Siapa? Apa track recordnya dan segala macam. Nah, kami tahun ini, pilkada tahun ini, kami sebut juga pilkada kader. Dua, sepuluh tahun sejak Nasdem ada, itu banyak orang mengatakan kemenangan-kemenangan Nasdem itu kemenangan sembuh. Kalau dihitung, itu menang kita tuh bisa sembilan puluh juga. Semuh itu masih gimana? Semuh itu artinya kader lain yang kita dukung, kader partai lain. Kenapa? Karena kita baru kan. Nah, sekarang, sekarang kami punya lima puluh ketua DPRD Kabupaten Kota. Punya sembilan puluh lapan wakil ketua saya Indonesia. Di provinsi, kami jadi pimpinan di dua puluh dua provinsi. Tiga ketua, sembilan belas wakil ketua. Oh, ini yang udah bisa dipersiapkan. Sebahagian dari mereka sudah menyatakan siap. Itu pun, mereka enggak diistimewakan. Mereka harus bersaing dengan yang lain. Mereka harus survei dengan yang lain. Jadi, tata cara survei, Dengan lembaga-lembaga yang kita anggap kredibel. Kemudian, mekanisme pendaftaran, semua kita sudah atur. Dan itu sudah sampai ke kawan-kawan di daerah. Kita mentargetkan pilkada kali ini. Kita bisa meraih kemenangan yang lebih nyata. Lebih nyata, maksudnya kemenangan itu memang kemenangan orang Nasdem. Kalau selama ini kan kandang kursi Nasdem tidak banyak. Ada dua, ada satu. Kita ikut, ikut mendukung, ikut mendukung. Kalau sekarang kader sendiri. Setelah nanti, nanti kalau diundang dia kan pernah datang juga. Karena ternyata kader partisana. Dia kader partisana. Dan tidak salah juga. Tapi waktu itu, hanya itu yang bisa dilakukan oleh Nasdem. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Nasdem, karena Nasdem belum settle. Sekarang, keadaannya lebih baik. Kadar kita lebih banyak. Kita ketua DPRD di kota-kota besar, ibu kota provinsi. Yang saya ingat itu Palembang. Kita ketua DPRD di sana. Merauke, Papua Selatan. Kita ketua DPRD di sana. Dua di antara yang 50 tadi ya termasuk itu. Itu mereka siap untuk maju. Ya, jadi ada yang siap. Tetapi, dia tetap mengikuti tahapan-tahapan itu. Dia tetap mengikuti tahapan-tahapan itu. Itu sumbangsi kita terhadap sistem pemilu atau pilkada yang oleh sebahagian orang dikatakan sebagai pemilu brutal. Mudah-mudahan pilkadanya nanti tidak brutal. Tanpa mahar itu maksudnya apa? Kalau kita tidak kutip mahar dari calon, artinya biaya yang dikeluarkan tidak besar. Kemungkinan dia untuk tidak korupsi juga lebih besar. Ketika jadi berkuasa, itu aja. Buat balik modal lah. Itu aja pilihan kita. Dan itu banyak kesaksian-kesaksian. Bahkan ada kepala daerah yang sekarang sudah masuk ke partai lain juga menyatakan. Benar, Nasdem tanpa mahar. Itu trademark yang selalu kita usung, yang selalu kita bawa. Mudah-mudahan bisa berimbas kepada perbaikan sistem pemilu yang lebih bermartabat. Ya artinya kan setelah berproses cukup panjang, di 2024 ini Nasdem dipercaya diri lah Bang. Ya kan? Bukan mengusung lagi, mendukung kader partai lain tapi kader lain sendiri gitu kan. Ya betul. Nah terlepas dari itu kan yang udah mulai rame nih Bang lagi-lagi soal DKI. Muncul lagi sama Pak Anies kan. Ya. Nah kalau Abang ngeliat ada yang teluang itu Pak Anies. Waktu pertemuan tiga sekjen dan tiga ketua fraksi DPRD DKI, masing-masing tuh karena sering bertemu sudah mulai nyebut nama. Saya ingat PKB itu menyebut nama Ibu Ida Vojia, Menteri Tengah Kerjaan. Oh Menteri Tengah Kerjaan. PKS itu menyebut nama Mardani Ali Syaira dan Soi Buliman. Nasdem menyebut nama Ahmad Saroni dan Wibi Andrino. Kami menyebut itu, belum menjadi pilihan partai tapi ini nama yang muncul dari bawah. Yang ada suaranya lah. Akar rumput menyuarakan lah gitu ya. Ada suaranya lah. Nah, waktu itu, waktu Kopersi PERS memang ada yang nanya, bagaimana Anies? Waktu itu kita jawab, pertama kontrak kita dengan Pak Anies itu untuk pilih pres. Jadi kalau beliau memang mau maju gubernur, tentu itu lebih banyak karena pertimbangan-pertimbangan, bacaan beliau dan seterusnya. Kita tentu hormati pilihan itu. Kita hormati pilihan itu. Tapi apakah kami otomatis nanti mendukung Anies, kalau Anies menjadi calon? Belum tentu juga. Ini kan ada pembicaraan-pembicaraan yang lebih dalam lagi. Saya kira Pak Anies akan sangat bijaksana, mempelajari situasi. Ada dua pendapat ekstrim tentang Pak Anies. Ada yang mengatakan, Pak Anies datang toko nasional, pencapres. Gak usah lah, cawe-cawe ke gubernur lagi. Tapi ada yang bilang juga, gubernur ini seperti RI3. Ini gubernur yang istimewa. Kalau Pak Anies bisa jadi gubernur lagi, baik. Baik buat masyarakat, baik buat bangsa dan negara. Itu suara-suara yang terekam oleh kita dari luarannya. Nah, saya sejak putusan MK, empat kali bertemu Pak Anies. Satu kali di PKS, satu kali di Bali, sampai tengah malam, dua kali di sini. Belum sempat bicara itu. Belum sempat menanyakan langsung bagaimana sikap beliau. Dan saya kira, pasti beliau sedang, ya sedang, sedang melihat-lihat ya. Sudang melihat-lihat situasi. Tapi apapun putusan Anies, itu sudah tidak berkaitan lagi dengan koalisi 01. 01 itu kontranya dengan Pak Anies untuk Pilpres. Kalau nanti beliau misalnya ada minat untuk maju DKI, ya kita urus lagi. Kita jajaki lagi. Tapi Nasdem, PKS, dan PKB tidak terikat dengan Anies sampai hari ini. Anies juga tidak terikat kepada kami. Masing-masing bisa mengambil sikap sendiri. Dan sampai sejauh ini, masing-masing partai itu mengusulkan nama yang berbeda-beda. Iya, iya, iya. Sesuai dengan, sesuai dengan yang berkembang. Dinamika yang berkembang di masyarakat. Tapi kan memang potensi Pak Anies kan sebagai incumbent. Oh iya. Apalagi kemarin Pilpres kan luar biasa juga. Dan beliau juga masih sangat muda. Capaiannya. Sangat muda. Saya juga percaya, Raihan PKB, PKS yang jadi ketua DPMD, Nasdem yang jadi wakil ketua DPMD, di Jakarta, itu ada andilnya Pak Anies. Kami naiknya itu dari 7 jadi 11. PKB jadi 5 jadi 10. Kursi ini ya Pak? Iya, PKS dari 15 jadi 18, jadi ketua DPMD. Jadi di DKI ini partai, peta politik partai memang betul-betul berubah. Iya artinya kan kalau yang Abang bilang tadi kan, pengaruhnya Pak Anies luar biasa buat 3 partai ini kan. Ini artinya kalau ini. Ini DKI paling tidak. Khususnya DKI. Kalau nanti bergabung lagi terus Pak Anies. Ya kita lihat nanti lah. Potensinya kan. Kita lihat, kita lihat nanti lah. Nah kalau pandangan Abang sendiri, tadi kan ada pendapat ekstrim katanya. Abang gimana nih? Orang kayak Pak Anies sudah toko nasional, capres, apakah dia harus cagup lagi? Kalau Abang idealnya gimana melihatnya? Tentu pertimbangan-pertimbangan itu sepenuhnya nanti ada di Pak Anies ya. Tentu pertimbangan itu ada di Pak Anies. Tapi kalau di kita, untuk berbakti bagi Nusa dan bangsa itu kan tidak mengenal tempat dan level. Kita bisa berkarya di mana saja. Nah Pak Anies lebih bijak lah. Karena dia itu sudah punya, dia sudah punya infrastruktur sendiri. Tim dia itu, tim yang ikut dalam TKN dia itu kan sebahagian yang dari DKI. tambah lagi pil presidif. Pasti tim dia pasti kuat. Banyak. Nah tapi apakah Anies akan ambil bagian dalam pilkada ini hanya beliau yang tahu. Dan sampai sekarang masih belum, belum nyata sikapnya. Itu kan kalaupun nanti ada langkah selanjutnya, salah satu yang bakal diajak ngobrol sama Pak Anies kan mungkin Pak Surya Palo sama Pak Sekjen lah. Pasti kita memberi pendapat kalau beliau minta. Tetapi terlalu dini untuk kita memastikan sikap. Sekarang ini terus bergulir. Sama seperti sikap kami, kalau pertanyaan kalau tentang kami, tentang Prabowo kan. Nasda mendukung pemerintahan. Apakah masuk atau tidak lalu kabinat? Nah ini proses yang menentukan. Masih berjalan lah ya. Bang, itu kalau apa namanya, banyak di luarankan sebelum pilpres itu kan orang masih sering mungkin ditanyakan hubungan Pak Surya Palo dengan Pak Jokowi. Kemarin kan pas nikahannya anaknya ketua MPR, Pak Bambang Susatio kan viral tuh Bang. Video. Iya. Sampai ditepuk-tepuk lah. Sampai dipegang gitu. Nah sebenarnya konkretnya seperti apa sih Bang? Hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Surya Palo gitu. Pak Surya Palo itu orang yang selalu menjaga dan memelihara relasi pribadi. Kemarin di Kartanegara, baik Pak Prabowo maupun Pak Surya Palo mengakui persahabatan mereka sudah 40 tahunan. Iya. Ketika kami ke Hambalang tahun lalu, Pak Prabowo juga mengajak Pak Surya. Pak Surya bilang begini, di politik kita sudah memilih jalan masing-masing. Biarkan saja itu berjalan. Tetapi kita tetap merawat persahabatan. Nah, dengan Pak Jokowi juga begitu. Ada yang diketahui oleh media kalau Pak Surya Palo itu ke istana itu bagrib. Kalau di atas itu, lolos. Dua minggu yang lalu, beliau ketemu dan sampai sekarang media tidak tahu. Apa itu Pak? Pertemuan. 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 Pertemuan dengan Pak Jokowi. Sebelumnya juga ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Nah, pribadi mereka memang up and down. Turun naik relasinya. Tetapi, saya lihat baik Pak Jokowi maupun Pak Surya Palo selalu berusaha menjaga supaya relasi pribadi mereka itu dipertahankan baik. Sama seperti Pak Surya dan Pak Prabowo itu umur mereka cuma berbeda dua bulan. Mereka sudah berteman sejak muda. Nah, dengan Pak Jokowi juga. Dengan Pak Jokowi juga begitu. Ketika Pak Surya mengatakan di tempo hubungan saya sama Pak Jokowi sudah sampai kepada titik nadir tapi masih bisa pulih kembali. Ternyata sekarang pulih. Sekarang mesti pastikan sudah pulih. Sudah pulih. Relasinya sudah bagus beberapa kali. Pulih artinya sudah secara yang tadi Abang bilang tidak tereksplos bolak-balik ke istana maghrib itu waktunya. Kalau maghrib media tahu. Kalau maghrib media tahu. Kalau di atas maghrib yang terakhir ini setelah maghrib sampai sekarang tidak ada yang tahu. Itu disebutnya pekunjungan malam hari apa-apa itu? Bukan. Apa itu? Kan kedatangan Pak Surya itu kan tergantung ketersediaan waktu Pak Jokowi. Oh jadi tidak mesti malam setelah maghrib itu tidak? Yang saya mau bilang kalau dari sore sampai maghrib itu pengawartawan pasti tahu. Terekspos lah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati